Selamat siang Sekali lagi, selamat siang Salam Salve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Seroja Salam Sehat Rohani dan Jasman Yang terhormat Bapak Pastor Peruki Santa Maria Mater Don Rosassoe Bersama Pastor Rekan Yang terhormat Pater Tomas Bumo CSSR Para Romo Yang kami hormati Yang kami hormati Bapak Pastor Peruki Santa Petrus TBL Kupaka Roma Enosa Yang kami hormati Bapak Lurah Karangsiri bersama seluruh jajarannya Yang kami hormati Bapak Kepala SMA SMK Negeri 1 Soe Kepala SMK Ob bersama seluruh jajarannya Yang kami hormati Bapak Ketua Wilayah 6 Bersama para Ketua KUB dan seluruh umatnya Di Paruki Santa Maria Mater Don Rosassoe Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota KOR Yang saya hormati keluarga besar Sumba dari Kupak Yang kami hormati Ketua Ikas TTS Bersama seluruh pengurus penasehat Dan seluruh umatnya Ikas yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan Yang kami hormati Tua-tua adat, tokoh masyarakat dari Kabupaten Belumalaka Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama Yang ada di Kabupaten TTS Yang kami hormati keluarga ku yang datang dari Godi Sumawardaya Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara Handetolang Dan seluruh keluarga yang hadir pada siang hari ini Singkatnya Sidang Penghuburan yang kami hormati dan yang kami cinta Berjalan telah sampai di batas Berlayar telah sampai di pulau Bapak Hermann telah diada Tinggalkan kita selama-lamanya Para Romo, Bapak Ibu, Sidang Penghuburan yang kami hormati dan yang cair cinta Bapak Hermann telah tiba di batas kehidupan dunia fana ini Dan Almarhum akan memulai hidup baru di alam baka surga abadi Tuhan lebih sayang Bapak Hermann Sehingga hanya sekejap saja Beliau tidak sakit dalam waktu yang lama Dan Tuhan memanggilnya untuk selama-lamanya Kita, kami sedih dan sedih Karena Bapak Hermann Wungo telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya Tetapi yang pasti Bapak Ibu sekaliannya Bahwa kita yang hadir saat ini disini Kita semua berwarga Sima Tupang Siang malam tunggu panggilan Kampang waktunya kita tidak tahu Dengan caranya kita tidak tahu Madinya seseorang Bagaikan pencuri di malam kulit Bapak Ibu, Sidang Penghuburan yang kami hormati dan yang kami cintai Hari-hari ini Keluarga baik secara bersama-sama Maupun secara perwarangan Baik secara pribadi Maupun secara kelompok Datang silih berganti Untuk memberikan penghuburan Dan penguatan kepada kami keluarga yang berbuka Sehingga beban berat yang kami pikul ini Dapat ringan Untuk saat ini Dan nanti karena kehadiran Bapak Ibu sekalian Orang bijak berucap Hari-hari ini berganti hari Rumah ini tiada sepinya Banyak keluarga datang melayat Untuk menghibur keluarga berdua Pater Thomas Pak Rongo Bapak Ibu Sidang peliburan Yang saya hormati dan yang saya cintai Kehilangan seorang Bapak Adalah kehilangan simbol kehormatan Kehilangan seorang Ibu Adalah kehilangan simbol kasih sayangnya Dan kehilangan anak Adalah kehilangan simbol kemah Kebanggaan Saat ini di keluarga besar Wungo Di keluarga besar Dan seluruh keluarga terkait lainnya Kehilangan simbol kehormatan Karena Bapak Hermon Wungo Telah pergi untuk selama-lamanya Tetapi kami keluarga sungguh yakin dan percaya Bahwa Tuhan Yesus sendiri Akan menjadi Kepala keluarga di rumah ini Yang menggantikan Bapak Hermon Wungo Sehingga simbol Simbol kehormatan di rumah ini Ketak ada saat ini Dan nanti sampai selama-lamanya Bapak Ibu Sidang peliburan yang kami hormati Dan yang kami cintai Bapak Hermon Wungo Adalah orang kodi asli Dari Sumba Barat Daya Oleh karena itu Melalui kesempatan ini Ijinkan saya Untuk menyampaikan Sepenggal kalimat-kalimat Dalam bahasa adat kodi Bagi Bapak Ibu Yang tidak mengerti bahasa adat kodi Duduk manis dan Bila perlu angguk-angguk saja Sedangkan Bapak Ibu Yang mengerti bahasa adat kodi Duduk manis juga Dan menikmatinya dengan baik Ungkapan bahasa adat kodi Seperti begini Melalui kesempatan yang mengerti bahasa adat kodi Tidak mengerti bahasa adat kodi Tidak mengerti bahasa adat kodi Tidak mengerti bahasa adat kodi Sudah tidak memperkenalkan Yang kelimin Lihatnya Tidak mengerti bahasa adat kodi Tidak mengerti bahasa adat kodi Tidak mengerti bahasa adat kodi selamat menikmati 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 Semuanya Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang saya tidak sempat Sebutkan nama satu persatu Terima kasih kepada Bapak Ibu Baik secara kelompok maupun secara Pribadi-pribadi yang telah Memberikan ucapan selamat Melalui Transbunga, melalui BNR Melalui WA, melalui Facebook Yang kami tidak bisa Membalasnya Satu persatu Sekali lagi kami menyampaikan Lima terima kasih kepada kita semua Kami mohon maaf jika Ada kelompok yang saya Tidak bisa sebutkan Secara jelas secara Terang menerang pada siang hari ini Sekali lagi Saya menyampaikan limpa terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian Terutama yang hadir Pada siang hari ini Karena saya tahu bahwa Bapak Ibu Pasti banyak Kesibukan di rumah Tapi masih sempat untuk datang Bersama-sama dengan kami Memakamkan kekas kita Bapak Herman Woh Di dalam kitab Pengkotbah disebutkan bahwa Lebih baik pergi ke rumah duka Daripada ke rumah pesta Karena di rumah duka Kehidupan manusia Tidak akan berakhir Dan orang yang hidup Wajib memperhatikannya Pengkotbah Bapak 7 Ayat 2 Kalau salah Enos tolong diperbaiki Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati dan yang kami cintai Tidak ada emas dan perat Yang kami bisa balas Jasa dan budi baik Bapak Ibu sekalian Selain sepotong doa Kami pajatkan kepada Tuhan yang mengesah Kiranya jasa dan budi baik Bapak Ibu sekalian Tuhan sendirilah yang memalatnya Upamu besar di surga nanti Amin Bapak Ibu Jidak penghuburan yang kami hormati Dan yang kami cintai Orang hijau Berucap diri dia Tolong menolok Umpama jari Bantu-membantu Si ikhlas hati Beban berat terasa ringan Beban ringan terasa intik Bapak Ibu Jidak penghuburan yang kami hormati Dan yang kami cintai Selama 68 tahun Saudara kita Dekasih kita Bapak Herman Wungo Pasti ada sikap Tiga laku dan tutup kata Yang tidak berkenan Kepada Bapak Ibu sekalian Sekarang ini Dia sudah berbalik kaku Dia tidak berkata-kata lagi Untuk menyampaikan Perminta maafan kepada keluarga Dan oleh kali itu Oleh kali itu Melalui kesempatan ini Saya Donatus Dita Mete Memakili keluarga Wungo Memakili keluarga Boy Memakili Al-Mahum Menyampaikan Menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Untuk diranya Memaafkan saudara kami Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Jika ada sikap tinggal laku Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Bapak Hermon Wungo Sebelum pergi Di ruang sakit Dia masih kerja Dan oleh kali itu kami Memakili keluarga Duka Sungguh-sungguh berduka Karena Bapak Hermon Wungo Ini adalah Tujuh bersedara Dia yang paling kakak Dan Kakak pertama sudah meninggal Kak kedua sudah meninggal Kakak Sekalian yang ketiga Dan Yang menggantikan nanti Beliau di keluarga besar Wungo Adalah Bapak Pols Wungo Bangun dulu Bapak Ini mengakti Urusan semua ini Ini Bapak Pols Wungo Baru nanti ikut aja Kalau Bapak Pols Wungo Baru nanti keluarga Wungo Mungkin Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Melalui kecepatan ini Kami masih Sungguh-sungguh mengharapkan Dukungan Doa Dari Bapak Ibu sekalian Agar Duka yang kami alami Hari ini Bisa sedikit demi sedikit Hilang Dari rasa Duka kami Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Dan yang kami cintai Kami menyampaikan Pada kesempatan ini Bahwa Sebelum almarhum Dimakamkan Secara kidinasan Setelah nanti Pemenaman Bapak Kami keluarga Mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk kita Santap siang bersama Sebagai tanda Kekluarga Sebagai tanda persaudara Sebagai tanda Kepersaudaraan kita Kita Akan memakamkan Beliau secara kidinasan Oleh pihak dinas Setelah kita Makan bersama Jadi Kami mohon Untuk kita semua Kita santap bersama Kalau orang semua Tidak makan itu Itu pemahami Apalagi orang gobi Kita harus makan Walaupun sedikit Ya memang ada juga yang Tidak makan di rumah duka Ada tempat yang disediakan Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Itulah undang kami Untuk Sebelum kita Makamkan almarhum Secara kidinasan Oleh pihak dinas Sekali lagi Kami mengundang Dengan hormat Untuk kita Santap siang bersama Sama Tepat Santap siang kita Ada di rumah Sebelah Di sebelah kiri saya Atau di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Dan yang kami cintai Saya mohon izin Untuk menitipkan Dua ungkapan bijak Dari orang bijak Kepada saudara saya Bapak Hermanku Aka Hermanku Saya menitipkan Dua ungkapan bijak Dari orang bijak Karena Bapak Hermanku Saya tahu adalah Guru bahasa Indonesia Saya bukan Jurusan bahasa Indonesia Tapi saya coba untuk Mengungkapkan Ungkapan bijak Ungkapan bijak yang pertama Bukan patah sembarang patah Patah tumbuh Hilang berganti Bukan mati semarang mati Mati berharga Di mata Tuhan Ungkapan bijak yang kedua Terlalu indah Untuk diingat Terlalu sulit Untuk dilupakan Selamat jalan Kakak terkasihku Untuk terpati Surga abadi Amin Itulah Dua ungkapan bijak Saya menitipkan Kepada kakak saya Bapak Hermanku Bapak Ibu Sidang Perhimpunan Yang kami hormati Dan yang kami cintai Kami keluarga Besar Humo Moi Dan seluruh Keluarga terkait lainnya Sebagai manusia Biasa Yang tidak sempurna Banyak sikap Dan tinggal laku Serta tutup kata Yang tidak berkenan Kepada Bapak Ibu Sekalian Sejak tanggal 24 Bulan April 2024 Sampai dengan hari ini Dan nanti Dan oleh Kepada itu Melalui kesempat ini Kami keluarga Menyampaikan maaf Jika ada kata yang salah Jangan disimpan Di dalam hati Jika ada sikap terpantas Jangan dibawa Pulang ke rumah Orang bijak mengatakan Tidak ada darat Yang tidak berbukit Dan tidak ada laut Yang tidak berombak Karena selebuk apapun Angin berhembus Ia pernah terbang Sebaik apapun manusia Melangkah Ia pernah melakukan Salah dan tidak 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 putih Yang tidak bernoda Dan tidak Insan Yang tidak berdosa Indahnya dunia Hanya sementara Indahnya mimpi Tapi tidak bakti Tapi indahnya cinta Dan persahabatan Adalah kekal abadi Dengan harapan Jika ada sumur di ladang Bolehlah kita Menumpang nanti Juga Jika umur kita panjang Bolehlah kita Bertemu lagi Sekian dan terima kasih Salam Dan selamat siang Untuk kita semua